Di mana Allah Ta'ala firman nama Al-Quran لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا Hanya pada Nabi Uswatun Hassan yang semuanya yang lengkap ya Tidak ada kurangnya Pada Nabi Ibrahim ada kurangnya Pada Nabi Isa ada kurangnya Pada Nabi Musa ada kurangnya Pada Nabi Adam ada kurangnya Semua para Nabi, semua para Rasul ada kurangnya Tapi di dalam diri Nabi Muhammad tidak ada yang kurang Semuanya sempurna Karena semua akhlak yang baik dari semua para Nabi Ada pada diri Nabi Muhammad Kalau kita mau bicara masalah zuhud Paling zuhudnya para Nabi adalah Nabi Muhammad Kalau kita bicara masalah dermawan Paling dermawannya Nabi adalah Nabi Muhammad Kalau kita mau bicara masalah Belas kasih Seorang Nabi dan seorang Rasul kepada umatnya Paling besarnya Belas kasih seorang Nabi dan seorang Rasul kepada umatnya Adalah Nabi Muhammad Jadi tidak ada satu akhlak pun Yang terpuji daripada Akhlak para Nabi dan akhlak para Rasul Kecuali Yang paling utama Yang paling bisa memperagakan secara sempurna Itu adalah Nabi Muhammad Kenapa? Tidak pernah kedengarannya Nabi Muhammad SAW Satu kalipun mendoakan umatnya dengan yang tidak baik Berbeda dengan Para Nabi dan para Rasul yang sebelumnya Nabi SAW Berhasil dalam dakwahnya Itu bukan dengan pedang Yang masuk Islam dengan pedang Karena takut pada Nabi SAW Itu segelintir orang Tapi masuknya mereka dalam agama Islam Karena begitu Terbawa dan hanyut Dengan indahnya akhlak mulia Nabi kita Muhammad SAW Sehingga beruntung bagi kita Sebagai umatnya Nabi Beruntung bagi kita Kenapa? Karena kita tinggal Kopi pasti Apa yang pada diri Nabi Muhammad Tidur Di situ adalah Kuduah Hasanah Nah berbeda dengan umatnya Nabi Musa Tidak bisa mengkopi pasti Apa yang ada pada diri Nabi Muhammad Berbeda dengan umatnya Nabi Isa Berbeda dengan umatnya Nabi Zakaria Berbeda dengan umatnya Nabi Dawud Dan lain sebagainya Tidak bisa dia itu mengkopi pasti Apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW Yang merupakan sebuah akhlak yang paling mulia Dan yang paling sempurna Tidak ada duanya Nah oleh karena itu Para hadirin umatnya Nabi Muhammad SAW Siapapun kita Ikuti Nabi Muhammad Dan Panutan kita yang paling utama Guduah Hasanah kita Yang paling sempurna Yang begitu kita itu mengikuti Nabi Muhammad Apapun itu Terkait dengan Nabi Muhammad Tidak ada yang kurang Tidak ada yang salah Tidak ada yang merupakan sebuah Catatan aib misalnya Tidak ada Semuanya sempurna Yang indahkan Nabi Muhammad Berarti sempurna Sempurna secara akal Sempurna secara kesehatan Sempurna secara agama Sempurna secara logika Sempurna secara Dari segi apapun kita pandang Pasti sempurna Tidak ada Sesuatu daripada Apa yang telah dilaksanakan Disampaikan Di ucapkan Ditindakkan oleh Nabi SAW Yang berlawanan dengan Berbagai macam bidang Itu tidak ada Sehingga Beruntung bagi kita Lalu Nabi SAW Memotivasi kita semuanya Tentunya Kita ingin berdekatan Dengan Nabi Muhammad Ya kan Kita seperti sekarang ini Kita lakukan Apa yang kita dapatkan Tidak ada yang kita dapatkan Tapi tujuan kita pengen Berada dalam hati Nabi Muhammad Dicintai oleh Nabi Muhammad Diperhatikan oleh Nabi Muhammad Dibanggakan oleh Nabi Muhammad Dan semoga Apa yang kita lakukan ini Benar-benar bersambung Dan Diterima Sehingga Benar-benar Menjadi Sebuah bekal kita Untuk mendekat Pada Nabi Muhammad Kenapa Nabi Muhammad Motivasi kita Dengarkan baik-baik Apa itu Motivasi Nabi Muhammad Untuk kita Yang paling dekat Nanti Kedudukannya Denganku Kelapa dari Kiamat Adalah yang Paling baik Ahlaknya Sudah jelas kan Suatu iming-iming Dari Nabi Muhammad Suatu motivasi Dari Nabi Muhammad Suatu harapan Yang terbuka Selebar-lebarnya Yang datang Dari Nabi Muhammad Suatu impian Bahkan Yang selalu kita impikan Yang kalau Seumpama kita tanyakan Ayo Siapa diantara kita Yang mau Memilah-milih Antara duduk Dengan Nabi Muhammad Atau duduk dengan Siapapun tokoh Yang ada sekarang ini Nabi Muhammad Menduduk dengan Nabi Muhammad Atau duduk dengan Para ustad yang ada Sekarang ini Yang hebat-hebat Dengan Habib yang ada Sekarang ini Yang hebat-hebat Dengan para wali-wali Yang ada sekarang ini Yang paling tinggi Derajatnya Misalnya Dengan para presiden Yang paling besar Kekuasanya Misalnya Dengan pilihan Duduk bersama Nabi Muhammad Yang mana yang kita pilih Pastinya Kita akan memilih Duduk bersama Nabi Muhammad Maka Kalau seumpama Kita tanyakan Itu di dunia Kalau kita tanyakan Nanti ketika kita Berada di pada Masyar Kita ingin Berduaan Berdekatan Dengan yang paling dekat Kepada siapa Ayah kita Ibu kita Saudara kita Anak kita Tetangga kita Kerabat kita Guru kita Orang wali yang kita Idolakan Dan sebagainya Atau dengan Nabi Muhammad Pasti jawabannya Dengan Nabi Muhammad Kalau kita akan Melewati sirot Maka tentunya Ada pertanyaan lagi Kita mau lewati sirot Dengan siapa Ada banyak pilihan Dengan orang tua kita Anak kita Saudara kita Kerabat kita Guru kita Wali kita Dan sebagainya Atau dengan Nabi Muhammad Pastinya Kita akan katakan Dengan Nabi Muhammad Lebih-lebih Kalau kita mau bertetangga Nanti kelak di surga Kita akan bertetangga Dengan siapa Dengan idola kita Sekarang di dunia ini Atau dengan Nabi Muhammad Pasti semua pilihan Kalau sudah disbandingkan Disandingkan dengan Nabi Muhammad Semuanya kalah Kenapa? Pilihan yang terbaik adalah Dengan Nabi Muhammad